Intro Saya berada di kota Perth, Australia, kota yang indah ini untuk menyampaikan inspirasi buat Anda. Banyak orang ingin naik kelas yang lebih tinggi, baik itu kelas sosial, kemuliaan, berkat, tapi orang tidak mau ikut ujian, padahal yang namanya ujian adalah syarat untuk naik kelas. Seumpama hidup ini adalah sekolah, atau saya sebut hidup ini sekolah kehidupan, maka jangan takut menghadapi masalah atau ujian. Hadapi, selesaikan dengan baik, dengan sikap yang benar, maka kita akan naik kelas yang lebih tinggi lagi. Jadi, suatu ketika ada seorang bos yang punya banyak perusahaan dan dia mengunjungi salah satu perusahaannya. Dia masuk dari belakang langsung ke tempat kerja, wah semuanya orang sibuk bekerja. Lalu dia ke ruang tengah, semuanya rajin. Tapi ketika dia sampai di lobby, maka dia menjumpai seorang pemuda bersandar dengan malasnya. Maka bos ini langsung marah dan berkata, Hei, gaji kamu sebulan berapa? Diambil tiga kali lipat, ini. Buat kamu dan jangan pernah datang kemari lagi. Maka bos itu marah, mengusir pemuda itu pergi dari perusahaannya. Pemuda itu terbengong-bengong, mengambil uangnya, lalu ngacir pergi. Suasana kantor jadi sepi, sunyi, karena wah bos marah. Memecahkan kesunyian, maka bos bertanya kepada sekretarisnya, itu pemuda malas tadi, itu dari divisi apa? Dan sekretaris tersenyum, malu-malu menjawab, Maaf Pak, itu bukan pegawai kita. Dia pengantar surat, sedang menunggu tanda terima. Wah, si bos kaget. Itu bukan pegawai, itu orang lain. Sudah telanjur dimarahi, dan sudah telanjur dikasih empat kali gajinya. Karena itu, jangan mudah marah. Marah, karena marah tidak pernah mendapatkan keuntungan atau mendatangkan kebaikan. Karena itu, dalam hidup ini, belajarlah untuk sabar, tidak mudah marah. Kalau kita mudah marah, kita dijauhi teman, kehilangan sahabat, klien, supplier, mungkin mau bisnis, tapi terpaksa, hanya butuh uang kita. Suatu saat kita tidak punya uang, kita akan dijauhi. Lain dengan kalau kita membawa kehidupan ini dengan ramah, dengan baik, dengan sabar. Ada saatnya, mungkin kita tidak punya uang lagi, tapi kita masih punya sahabat. Karena mereka bersahabat dengan kita, bukan karena uang kita, tapi karena kebaikan kita, keramahan kita. Demikian juga, kita sebagai bos, sebagai atasan, kita mungkin punya hak untuk marah. Marahlah dengan benar, marahlah untuk tujuan mendidik, tapi bukan selalu marah, serba marah, dan sedikit-sedikit marah. Karena tentu akan menjadi olok-olokan bagi anak buah, anak buah-buahan hormat, tapi ketakutan. Belum lagi kalau kita marah, mungkin kita akan lebih terganggu kesehatan kita. Karena orang yang marah, lebih mudah darah tinggi, lebih mudah sakit jantung, lebih mudah struk. Mau ditinjau, dari sudut apa saja, marah tetap tidak membawa kebaikan. Jadi, bagaimana caranya, supaya kita bisa sabar? Saya berikan beberapa tips. Yang pertama, ambil nafas dalam-dalam. Ketika kita mengambil nafas, otak kita mendapat oksigen yang cukup, mungkin kita berlogika lebih jernih, dan mengambil keputusan dengan benar. Yang kedua, selain mengisi otak dengan oksigen yang cukup, maka hati ini, kita isi dengan mengingat Tuhan. Karena itu, ketika Anda menghadapi situasi yang, wow, rasanya pengen marah, ambil nafasnya, sambil menyebut nama Tuhan. Saya percaya, ketika kita menyebut nama Tuhan, kita akan diberi penguasaan diri, dan dengan penguasaan diri itu, kita teringat Tuhan, kita teringat, wah, saya tidak boleh marah, saya harus sabar. Tapi seandainya harus marah, maka kita diberi cara marah yang bijaksana. Saya mau didik dia, saya akan marah, supaya dia menjadi baik, bukan marah karena ngamuk. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Perth, Australia. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.